Keamanan data merupakan isu penting yang belakangan menjadi perbincangan publik. Dengan dasar tersebut, empat mahasiswa UI kembangkan Printbox, sebuah inovasi alat untuk mencetak atau mengkopi dokumen yang diklaim aman dari pencurian data dan dapat diakses secara mandiri. Inilah Printbox, sebuah mesin cetak yang dikembangkan oleh empat mahasiswa Universitas Indonesia, yaitu Alif Hikmah, Joshua Alviando, Yogadwi dari Fakultas Teknik, dan Ardanto Finkan dari Fakultas Ilmu Komputer. Mesin ini diklaim aman dari pencurian data lantaran data dokumen yang akan dicetak atau dikopi tidak terekam oleh sistem karena mesin ini terprogram enkripsi end-to-end atau sistem komunikasi di mana hanya pengguna yang sedang berkomunikasi yang dapat membaca pesan tersebut, hingga tidak ada yang dapat mengaksesnya karena setelah tercetak, dokumen akan sendirinya terhapus. Cara kerja mesin ini pun terbilang mudah. Pengguna tinggal membuka website yang terkoneksi dengan mesin, kemudian mengupload dokumen yang akan dicetak, lalu pengguna bisa memilih hasil cetakan berwarna atau hitam putih, dan jumlah salinan yang akan dicetak. Setelah itu pengguna akan diarahkan untuk melakukan pembayaran menggunakan digital payment, dan pengguna pun langsung mendapatkan QR Code yang bisa langsung di-scan di mesin tersebut. Jadi waktu itu saya sebagai founder, inventing, sebagai mahasiswa waktu itu sedang dicetak dokumen. Namun dokumen tersebut harusnya privat, karena bersifat data pribadi. Nah, saya berpikir bahwa diperlukan sebuah sesuatu hal yang untuk memprivasi dokumen tersebut. Nah, sedangkan kalau misalkan kita dicetak di counterprint, itu kita akan menjelaskan saat kita di counterprint itu sulit sekali untuk menjamin keamanan dari data yang kita upload. Printbox banyak menggantikan pekerjaan customer service saat mencetak dokumen. Selain data aman, teknologi dengan transaksi yang sederhana dan mandiri ini juga bisa digunakan 24 jam. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizki, Anews Pemaporkan. Terima kasih telah menonton!